selamat menikmati ini adalah beda variable variable dan nama kelas harus camel case, contoh nama kelas eagle bird, iron man student jadi untuk variable dan nama kelas minimal harus camel case kemudian nama kelas harus diawali dengan huruf besar dan nama variable harus diawali dengan huruf kecil, contohnya begini di kelas bicycle huruf B ini kan besar huruf B nya besar tapi nama variable, kalau kita misalnya mau bikin suatu variable, misalnya nama siswa, maka saya bikin nama siswa ini adalah n nya kecil kemudian S nya besar jadi untuk huruf kedua dia menggunakan huruf besar sebagai pemisah tidak menggunakan underscore ataupun spasi apalagi ini spasi, tidak boleh minimal banget underscore tapi lebih bagus menggunakan metode camel case seperti nama nama siswa budi ini kemudian nama variable harus diawali dengan huruf kecil ya, jadi kalau untuk nama kelas kita harus menggunakan huruf besar wajib banget ya, pakai banget nih kalau nama, kalau variable kalau satu huruf itu perlu huruf kecil aja semua, kalau misalnya memang dua huruf, tiga huruf itu menggunakan metode camel case seperti itu nah, sekarang kita akan belajar tentang TOS, TOS ini adalah sebuah view yang berisi pesan singkat untuk wizard, jadi kelas TOS ini membantu kita untuk membuat pesan misalnya, kayak pesan singkat contoh misalnya selamat datang atau berhasil mengklik nah, coba kita akan membuat scriptnya nah, disini sudah ada scriptnya contoh script TOS, titik make text application contextnya ini kita kasih disk aja terus kemudian ini pesannya kemudian ini length short atau length length long ya panjang kemudian tampilkan TOSnya nah, kita akan coba untuk menampilkan seperti ini ya jadi ketika nanti button simpannya saya klik nih klik nanti muncul pesan singkat towing tombol simpan telah di klik oke pertama teman-teman harus mengerti dulu bahwa setiap layout di Android itu kita perlu banget menambahkan ID menambahkan ID kenapa? sebagai identitas dari si suatu widgetnya suatu widgetnya karena nanti ID ini akan kita gunakan di di activity contohnya disini ada ID button simpan jadi kalau sudah kemudian saya buka disini form activitynya kemudian kalau saya tambahkan disini button simpan titik nah nanti ada nih button coba button simpan titik set on click list misalnya kita munculkan tos tos titik make text kita kasih konteksnya itu this jadi disini maksudnya adalah kelas yang kita tuju kalau this berarti konteksnya mengarah ke class form activity kemudian kita kasih textnya misalnya button simpan telah di click kemudian jangan lupa kita kasih tos titik length kita kasih pilih yang short aja dan titik show seperti ini kalau sudah coba sekarang kita refresh kalau sudah kita refresh dan kita tunggu hasilnya sekarang kita klik button simpan oke muncul ya button simpan telah di klik sebentar aja dia munculnya oke seperti ini silahkan di ketik oh ya untuk it view konteks dan teks ini tidak perlu di ketik sebab dia ini otomatis keluar jadi kalau teman-teman bisa baru sampai sini ngetik kok belum keluar tenang aja selesaikan dulu sampai minimal banget sampai tutup kurung krawal ini nanti kalau memang tidak muncul juga atau error baru diperiksa oke ini jangan dulu diperdulikan masalah it view konteks dan teksnya nah kalau sudah sekarang kita coba yang menampilkan kita di klik nama Ahmad Zuhair kemudian apa yang kita isi nanti muncul disini semua ya nah ini agak panjang ya agak panjang caranya kita akan lanjut pada pembahasan video berikutnya selamat menikmati